Penjelasan tadi tidak menggambarkan tentang perangan Indonesia di selatan-selatan, itu hanya menggambarkan apa yang disampaikan Pak Browo tentang bagaimana kita membangun Indonesia. Dan ketika kita membangun dengan baik tidak otomatis selalu jadi contoh. Yang harus dilakukan adalah seperti yang dilakukan ketika era Bung Karno pada waktu itu, Alisastro Ami Joyo, apa yang dikerjakan? Merangkul semua, membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita, semua orang bisa baca di Google tentang apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita menjangkau pemimpin-pemimpin selatan-selatan dan presiden menjadi panglima diplomasi, bukan sekedar hadir di forum-forum menjadi salah satu penonton, salah satu hadirin, tapi datang ke sana membawa ini agenda selatan-selatan. Apa misalnya? Kita berhadapan dengan climate crisis, yang biaya untuk menghadapi climate crisis itu tinggi sekali. Dan ketika kita bicara dengan selatan-selatan, yuk kita bicara dengan utara, bagaimana membiayai climate crisis sebagai satu kesatuan, Indonesia jadi pemimpin selatan-selatan. Baik, baik, tenang, hadirin, hadirin kita harap tenang. Kembali kami berikan kesempatan kepada Bapak Prabowo untuk menyampaikan tanggapannya atas jawaban dari dua capres sebelumnya. Kami persilakan Pak dalam waktu satu menit. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Kalau benar, maksud akal, saya setuju. Kalau ngomong-ngomong-ngomong, ya, kumaha. Ya, jadi, leadership, apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara, harus dengan contoh, ingar sosung telodoh. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omong, omong-omong. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi, tidak hanya omong-omong-omong, kerjanya omong saja. Tidak bisa. Tiba-tiba tidak bisa. Waktu habis, Pak Prabowo. Waktu habis. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.